hai oke masih berjumpa lagi di channel banggal simpang tiga eh video kali ini kita akan bongkar sok motor airok ya sok depan ini silnya bocor ya lor ini silnya bocor parah kanan kiri ini mau diganti sil sok Oke untuk teman-teman yang pemula yang pingin praktek di rumah sendiri bisa diikuti cara-caranya ya lor nah seperti ini untuk sok motor airok sok depannya ini untuk penyervisan kita lepas dulu ya baut yang atas ini baut yang atas ini ya kita lepas untuk baut yang paling atas dilepas yang paling bawah ini yang nomor dua ini di kendorin saja nggak usah dilepas ya lor karena penguncinya itu yang bagian atas Oke jadi enggak perlu ripet-ripet dilepas semua jadi yang bawah ini di kendorin saja yang dilepas yang bagian atas tuh lepas pas bangal pas pol ya Oke ini parah sekali bocornya nanti kita lihat untuk bagian pipa soknya putihannya ini lecet enggak ya Oke ini dibantu kawan kita ya Hai nih mekanik dari lalan untuk temen-temen untuk penyervisan sok itu bagian cakram dilepas terlebih dahulu terus bakbo depan ya setiap monitor itu beda-beda ya kalau yang untuk metik eh bisa dilepas pol seperti ini enggak susah kalau supra x125 itu agak lipat jalur langsung anway ha Kiwe langsung ditutuk ya nggak bisa ya Hai terus Terus Oke oke Semprot deh Oke Terus 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 Kurang Kendor Kendor Karaten ya lor Jadi agak susah ini Ngelepasnya Yang sebelah Yang sebelah kiri Ini Enggak terlalu rembes ya Tetapi Terlalu lembut Jadi begitu Nombor lubang Itu ngedok ya Deg Deg Seperti itu Kayak Kelahar setangnya godak Padahal kelahar setangnya ini bagus Untuk penyarifisan tekniknya tetap sama Kayak motor-motor yang lain Tetap sama Untuk takarannya Kita sesuaikan nanti Kondisi Jalannya ya Jadi untuk takaran itu Jadi untuk takaran itu untuk sok Jalan asfal Sama jalan Di koral-koral Atau di tanah-tanah Seperti ini Tempat saya ini Itu beda ya takarannya Untuk motornya itu beban berat Atau Untuk Pakaian Pribadi Itu juga beda Untuk takaran olinya ya Jadi gak sama Yang bocor parah Yang sebelah kanan Parah Parah banget Jadi untuk teman-teman Disaat Pengisian oli Sok Itu disesuaikan Kondisi jalan Dan Motornya itu Buat beban berat Atau Enggaknya ya Jadi gak Gak sama Gak sama untuk takarannya Kalau menurut saya Kayak gitu ya Kalau untuk Jalan-jalan Santai Untuk Buat Ya Keliling-keliling rumah Sini ya Standar sendak saja Gak terlalu Keras Untuk Pengisian Minyak soknya ya Oke kita lepas dulu Untuk Baut yang sebelah sini Ini Baut L Ya Kalau untuk teman-teman Supaya lebih mudahnya Waktu dipasang Seperti ini Waktu melepas Baut seknya ya Masih dipasang Seperti ini Jadi ada Untuk penahannya Gak susah Nih Caranya Seperti itu Ini yang posisi Di bawah Untuk cara Melepas Baut seknya Seperti itu Anu ya Susah ya Maka obeng ketok Diketok Ini kalau Untuk Buka bagian Tutup yang Atas Ini dipukul-pukul Terlebih dahulu Ya Kalau ada Kotorannya Semprot Supaya Lebih mudah Kita gunakan Untuk Gunting Ya Yang sudah Kita gerendah Tipis Seperti ini Ya Itu Lebih mudah Untuk Membuka Kancing Sepinya Ya Bagian sini Oke Kita tahan Pakai obeng Tekan Seperti ini Nah Seperti ini Seperti ini Sepas Ya Seperti ini 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 Kita tahan Seperti ini Ya Karena Untuk bagian Soling Dalamnya Dalamnya itu Ikut Muter Ya Kita tahan Seperti ini Tekan Baru kita Puter Muter Enggak Enak Boleh Obeng Oke Oke kita Untuk menahan Bagian Solingnya Menggunakan Gak Gini Juga Bisa Untuk Obeng Ketok Yang Lebar Bisa Membuat Dari Besi Behal Juga Bisa Terserah Terserah Teman Teman Nah Nah Nih Bisa ya Ini Sangking Keringnya Untuk Olis Soknya Itu Kosong Ya Bocornya Parah Oke Untuk Pipa Sok Yang Sebelah Kanan Ini Bagus Yang Bocornya Parah Tadi Belum Ada Goresan Jadi Masih Bisa Diganti Sil Sok Oke Untuk Penjungkilan Silsok Atau Tutup Sok Ini Kita Menggunakan Jungkilan Ban Seperti Ini Lalu Kita Buka Untuk Kancing Silsok Nah Ini Kancing Ya Anu Apa Cungkilan Ban Yang Gede Mereka Kita Maka Yang Bisa Nggak Nah Seperti Ini Jadi Jangan Dibuka Maka Obeng Obeng Itu Nah Di Boleh Ngarani Diketok Jangan Ya Nanti Rusak Untuk Bagian Rumah Silsok Jadi Enak Dicungkil Maka Cungkilan Ban Kayak Gini Nah Seperti Ini Nah Enak Ya Sintu Sina Akeh Gaya Ngisi Anu Kompresor Kompresor Nt Disini Nah Seperti Ini Ya Tetap Sama Untuk Teman Teman Untuk Tekniknya Itu Sama Nah Seperti Itu Jadi Untuk Dudukan Sil Soknya Yang Di Dalam Itu Aman Jadi Nggak Ada Goresan Nanti 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 Kalau Kita Ganti Atau Kita Pasang Sil Yang Baru Itu Untuk Pinggirnya Sini Nggak Rusak Ya Kayak gitu Oke Kita Bersihkan Untuk Tabung Sok Ya Ini Kita Bersihkan Pakai Benzin Nah Ini Yang Paling Penting Ya Untuk Teman Teman Ya Kalau Yang Punya Amplas Bisa Digunakan Amplas Amplas Kasar Halus Terserah Sama Saja Kalau Nggak Punya Ya Gosokan Panci Kayak Gini Ini Kita Bersihkan Dalamnya Ini Sampai Bersih Pokoknya Ya Kalau Punya Cikat Gigi Digunakan Sikat Cikat Giginya Buat Korok Korok Op Oleh Ngarani Korok Korok Dipastikan Untuk Dalamnya Itu Bersih Ya Jangan Sampai Ada Pasir Pasir Atau Kerak Kerak Bekas Oleh 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 Sok Yang Kering Itu Disa Bersih Semua Ya Kompeten Kompeten Yang Satunya juga sama seperti itu oke ini sudah selesai untuk pembersihan untuk teman teman untuk servis silsok itu diusahakan untuk sil debunya atau sil penutup sil oli soknya yang ini itu diusahakan diganti baru ya jangan yang lama itu dipasang lagi nanti takutnya boleh ngeran ya gak ngepres ya nanti untuk debu-debu atau pasirnya itu masuk dan sil yang baru kita pasang ini nantinya bocor lagi ya untuk sil sok ini kita gak menggunakan sil sok yang asli yang ori ya ini kita menggunakan sil sok merk nok merk nok itu ini merk nok ini udah lama dari pertama kali saya belajar ya belajar bengkel itu sudah ada merk nok ini ini andalan ya sil sok andalan merk nok nah untuk teman teman bisa cari di toko ya yang merk nok gitu ini pasti ngepres pasti ngepres nah ngepres ya wuh ngepres seret nah oke untuk teknik pemasangannya sangat simpel ya untuk teman teman jadi kalau untuk sil sok merk nok ini gak perlu dipotong untuk pernya ini sudah ngepres oke pertama kali kita pasang sil olinya ini ya ini kita kasih paslin sedikit paslin yang bersih yang kuning seperti ini ya jangan yang hitam itu yang molor itu gak usah jelek ini ya kita kasih paslin secukupnya jangan sampai banyak-banyak kita tekan seperti ini habis itu untuk pemukulan itu diusahakan dilapis sil sok yang lama ini sudah saya cuci ya ini sil sok yang lama seperti ini baru kita pukul nah ya seperti ini kanan kiri ya diusahakan jangan sampai miring selamat menikmati nah seperti ini ya untuk teman-teman kurang lebih nah ini yang terakhir ya untuk teman-teman kalau yang pakai sil sok nok itu diusahakan di bagian sininya ya bagian dalamnya ini itu diusahakan dikasih pelumas ya entah itu oli atau paslin yang seperti ini yang saya pakai ini ini supaya nggak ada apolengaranya seret atau nyelip bagian sil-silnya itu yang takutnya nyelip ya nah seperti ini nah nah walah lepas kancingnya seret 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 banget ya nah seperti ini kita pasang lagi ya lepas kancingnya belum saya pasang nah ini kita pasang dulu kancingnya ini kancing nah nah seperti ini ya nah pasang dulu ini nge-press banget loh silnya ini ya jadi hati-hati untuk teman-teman kalau waktu pemasangan di pasapnya oke seret ya lor seret banget ini nah oke 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 nanti laku oke untuk pengisian olisok kalau untuk kiamaha ini ada takaran 3 takaran ini kita ambil yang bagian tengahnya yang ini kita ambil yang tengah ini tapi disesuaikan dengan kondisi jalan dan motornya itu sering dibuat beban berat atau tidak baru kita pasang pairnya kemudian 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 oke oke nah 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 nih diusahakan untuk penyetelan minyaknya itu kalau saya kalau saya itu kan untuk netralnya pipa sok segini ya diusahakan untuk sok apa yang haranya ya ngepirnya ya ngepirnya itu diusahakan segini ya jadi pipa sok panjang sisanya panjang segini itu diusahakan di tengah-tengah ini mentoknya ini kan nah ini kan nah ini ada bekasnya ya nah ini di tengah-tengah jadi enggak terlalu enggak terlalu enggak terlalu panjang dari restan atau dari tabung soknya ini ya segini loh ya nah ini segini ini kan pertengah-tengahan ya tengah-tengah ya ini ya apa bahasa ini ya bingung aku juga intinya itu tengah-tengah kayak gini ya intinya jangan lebih jangan kurang kalau kurang kurang dari setengah itu biasanya keras kalau lebih dari tengah-tengah ini biasanya kelembutan nah itu kalau di saat ada lubang atau beban berat untuk yang depan itu pasti cedok ya kayak gitu kalau di tengah-tengah kayak gini enggak oke nah ini enak nih oh apa belakangnya eh ya bener ya ah 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 wes kalau untuk caranya itu sama ya untuk teman-teman caranya sama nggak ada yang beda ya yang penting intinya itu bagian tabungnya ini bersih terus bagian duduk ansilnya ini juga bersih itu dah aman untuk takaran oli disesuaikan saja ya Assalamualaikum Waalaikumsalam